Halo, malam bisnis partner semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara bisnis Q&A di hari Rabu malam bersama saya Melisa dan hari ini kita bersama Pak Budi Isman. Jadi di satu jam ke depan kita akan membahas satu topik yang seru nih sesuai dengan requestnya bisnis partner di sesi bisnis Q&A hari minggu lalu jadi di yang hari ini kita di bisnis Q&A ini kita akan membahas satu topik bagaimana nih cara mengelola tim yang bagus, tim yang pintar-pintar dan mungkin lebih hebat gitu ya hebat-hebat daripada CEO-nya atau bisnis owner atau founder-nya. Nah jadi kita akan belajar langsung nih dari Pak Budi malam ini jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom komen dan di bagian pertanyaan untuk kita bahas bersama. Oke kita connect dulu ke Pak Budi ya. Malam teman-teman semuanya join dari mana aja nih ada Mbak Vivi dari Jambi. malam Pak. Eh malam Lisa. Apa kabar? Baik Pak. Pak Budi Pak, kabar Pak. Baik, bisa dengar suara saya nggak? Aman Pak. Bisa ya, dengar semuanya ya. Takutnya saya. Saya nggak pakai headphone soalnya. Oke. Nah, ya. Malam ini kita seperti request-nya topik, request-nya topik dari teman-teman minggu lalu nih Pak. Iya. Akan adalah bagaimana nih cara mengelola, cara mengelola tim yang lebih pintar nih. atau lebih hebat daripada kita sebagai CEO-nya atau sebagai business owner-nya gitu. Jadi kan kalau tim yang kurang bagus, yang jelek, bingung ya Pak ya. Pusing ngurusinnya. Tapi kalau tim yang hebat, ya jadi CEO-nya. Bingung juga. Jadi takut juga. Aduh, takut nih kalau kepikeran. Nah, ini kita belajar nih dari Pak Budi. Dan sebelum kita mulai business Q&A-nya, kita ada business ID dan business partner semuanya yang ada di sini mengucapin happy belated birthday ke Pak Budi. Terima kasih, Melisa. Banyak sekali kiriman, jadi akhirnya saya jadi gendut ini. Berapa hari ini. Kiriman kue, kiriman jus, kiriman buah. Terima kasih semuanya ke teman-teman. Inilah anehnya, beruntungnya jadi guru gitu ya. Jadi disayangin anak-anak murid. Harus, Pak. Betul. Oke. Jangan mulai aja, Melisa. Biar banyak juga waktu ya, untuk teman-teman bisa nanti tanya jawab nantinya kan. Yes, kita bisa mulai, Pak. Silahkan Pak Budi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam ya. Teman-teman yang sudah hadir. Saya tahu banyak yang saya sudah kenal juga di sini yang sering ya, rajin, mantengin gitu ya. Di business.id, baik di live Instagram, yang hari Senin itu dengan Pak Basporo, jam 19.45. Dan Rabu ini dengan saya gitu ya. Kemudian, mudah-mudahan juga teman-teman nanti pantengin terus ini. Kan ada juga business forumnya kita ya, yang minggu, Sabtu ini, dengan panel eksper kita, Verdi ya, yang juga akan membahas mengenai organisasi. Jadi topiknya Maret ini memang lebih banyak ke organisasi, people, management gitu ya. temanya bulan Maret ini ya, Melissa ya. Ya, betul. Makanya business forum kita minggu lalu juga kita bicara dengan Pak Agus Samsudin mengenai budaya value yang bisa kita terapkan. Nah, nanti ada hubungannya sih dengan apa yang kita bicarakan malam ini gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau sudah siap nggak nih notulen-nya atau tulisan-tulisannya, pensil, pen, siap semua gitu ya. dan mudah-mudahan kita bisa simpan ini ya, Melissa, di IGTV-nya, business.id ya. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa nantinya di chatnya juga atau di kolom pertanyaan, silakan nantinya. Nah, kemudian saya mulai topiknya itu seperti yang sudah diteritakan, sebetulnya banyak sekali soalnya dan beberapa kali kita live, business forum, maupun kita juga ada waktu itu business sharing ya, di Blue Coin G Coffee ya, di Bintaro, dan itu tiap minggu full terus gitu. Waduh, saya bingung juga untuk nolak-nolak ya. Tapi banyak sekali juga pertanyaan dari teman-teman, Melissa, itu soal, kan keluhan teman-teman ini kan banyak ya. Kita ini UMKM lah, kita masih kecil lah, dan segala macam. Padahal kita juga sudah bilang bahwa walaupun kita kecil UMKM, usahakan dari awal pun kita sudah mulai memikirkan bagaimana mendapatkan orang-orang yang bagus, yang baik, kan gitu ya. Nah, jadi memang mungkin tidak, kalau di awal-awal mungkin tidak akan sesuai mungkin ya dengan harapan kita 100%, tapi tanpa kita melakukan apa ya, saringan-saringan, tanpa kita, jangan asal, maksud saya itu jangan asal jadi gitu ya. Itu intinya awalnya ya. Karena kan banyak sekali nih, saya sering melihat itu, kadang-kadang lucu-lucuan gitu. Jadi misalnya, let's say kita baru buka nih, sesuatu, misalnya itu bisnis kita, kemudian ya, karena kita butuh orang misalnya ya, satu orang atau dua orang gitu. Nah, karena kita takut mencari orang yang lebih baik atau sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita pilih sembarangan kan ya. Bisa mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita yang mungkin lagi ngabur. Nah, kalau tidak atau... Malahan mungkin ada yang kebetulan lewat di muka rumah mungkin ya, lihat-lihat di sini nggak ada kerjaan, lalu dipanggil dia, eh lu mau kerjaan. Mungkin caranya begitu ya. Jadi, nah itu kan kesalahan pertama bagi saya ya gitu. Nah, jadi kesalahan pertama itu kita, sebelum kita masuk ya ke topik yang tadi itu, jadi mungkin catatan di teman-teman, malam ini adalah, pertama itu adalah soal recruitment prosesnya. Bagaimana kita mencari ya, orang yang walaupun mungkin kita belum mampu mungkin bayar mereka atau apapun, tapi jangan semarangan juga gitu. Ya, jangan semarangan juga. Jadi, buatlah proses yang minimal ada saringan-saringan yang bisa kita gunakan untuk tahap awal-awal bisnis kita itu untuk mencari, kalaupun misalnya kita, kalau kita rating misalnya kita mau angka 10, orangnya ya minimal kita dapat 5 lah, kan gitu ya. Tapi jangan 1 atau 2, kan gitu ya. Kalau udah sih. Nah, celakanya kalau kita, biasanya pengalaman saya sih, kalau kita mengambil orang yang nganggur, kalau sudah lama dia nganggur, berarti ada masalah dengan dia itu gitu ya. Orang yang nganggur itu ada masalah gitu ya. Either masalahnya adalah attitude-nya, mungkin sikapnya, mungkin karakternya. Kerjaan itu kan banyak, kan nggak mungkin nganggur kita. Ya, minimal, ya, siram tanaman kek, jangan nganggur gitu ya. Pergi ke tangga kek, motong rumput kek, tak apa gitu kan ya. Jadi, itu saja sudah indikator ya. Nah, jadi pertama, jadi, misiatan pertama adalah, buatlah proses recruitment itu, dengan baik. Minimal, ya, lakukanlah misalnya, cek referensi mereka, lakukanlah misalnya, interview dengan baik. Ya, belajar itu interviewing teknik ya. Kita ada di business.id, kalau ada itu dari Pak Dodi Nuzani itu ya. Nah, itu kan simple aja ya. Minimal itu dulu ya. Walaupun, walaupun Pak, ini kan, cuman, apa, office boy saya, yang saya mau pilih, masa harus melakukan itu? Lah ya, daripada, nggak sama sekali, kita melakukan sama sekali, mana tahu office boy ini malahan, bisa-bisa malahan punya potensial malahan, mungkin. Ya kan gitu? Sebab banyak sekali juga, saya temui, malahan, ada orang yang mungkin, awalnya office boy, bisa menjadi manager suatu saat, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Jadi, gunakanlah kesempatan itu juga. Jadi, satu itu recruitment-nya ya. Nah, kalau Anda belajar smart business map, ya di pertanyaan nomor 12, bagaimana membangun tim itu, salah satunya itu adalah bagaimana Anda mendapatkan bahan baku, organisasi itu adalah orang, ya, dengan recruitment dan proses yang baik dan benar. Nah, pada saat dia masuk, ya, nah itu nomor 2, itu poin nomor 2 ya, dicatat, ya poin 2 itu adalah, buatlah proses orientasi, atau induction namanya ya, orientasi itu artinya, perkenalkanlah orang masuk itu, jangan, orang masuk, lalu juga, oke, kerjakan ini ya, selesai sudah. Jadi, kalaupun dia office boy, misalnya, atau satu orang yang Anda, Anda baru satu orang nih, ambil orangnya misalnya ya, ya lalu, agak dia duduk dulu, mungkin seharian, ceritakan ke dia, misalnya, oh, bisnis kita ini loh, rencana saya, ini rencana kita, kita maunya seperti ini, saya punya mimpi besar loh, nantinya, misalnya ya, lalu bisnis kita apa, jelaskan ke dia, produk kita bagaimana, apa value, atau nilai-nilai yang kita sampaikan, misalnya ya, itu kan proses ya, jadi nomor dua itu adalah proses, waktu orang masuk itu, mereka juga harus memaham dari awal, pertama, perusahaan ini mau dibawa kemana sih, tempat saya bekerja ini, mau ngapain sih, apa hanya sekedar, saya ini hanya sekedar bekerja saja, nah, ini kan persoalan juga kan, nah, jadi, orientasi itu, selain dari tadi itu, memperkenalkan, bisnis kita apa, kita rencananya mau kemana, mimpi kita sebagai owner, atau pemilik perusahaan itu, mau dibawa kemana, ya, dan misalnya, kalau dia harus belajar produknya apa, supaya dia bisa menjelaskan ke orang, ya, sehingga dia pada saat dia bertanya, kan, bisa aja dia mengatakan bahwa, walaupun dia cuma office boy misalnya, tapi kalau ditanya, eh, bisnis Anda, apa sih Anda bekerja, oh, saya di perusahaan ini, Pak, perusahaan ini, kan bisa ya, gitu ya, nah, itu, saya juga ingat waktu saya, salah satu sopir saya, dulu, waktu di kolakola itu, karena seringnya dia, mendengar mungkin saya bicara banyak, waktu di mobil, misalnya, saya, saya kadang-kadang meeting di mobil, ya, baik lewat phone, atau mungkin dengan tamu saya, atau dengan tim saya, kan, di mobil, jadi mungkin dia nguping juga, kan, itu sopir itu, kan, ya, nguping selain dari induction-nya itu, jadi, kalau ditanya sama, ada, ada salah satu tamu saya, waktu, dia saya minta jemput tamu saya, dia terang-heran, gitu, dia bilang, wah, sopir kamu itu suka ngobrol, ya, kenapa emangnya, wah, hebat sekali pengetahuan, ya, mengenai bisnisnya, ya, ya, ceritalah Pak Budi itu begini, maunya begini, itunya begini, jadi, mereka itu kan corong, artinya semua orang, di dalam perusahaan itu, sebetulnya berkesempatan untuk membangun brandnya, menyampaikan brandnya, menyampaikan apa, jadi kan positif, anehnya ya, orang akhirnya melihat, wah, keren banget ini perusahaan kan ya, sopir aja bisa tahu itu, kokola itu apa, mau bagaimana, kemana, mau bagaimana, lucu ya, itu jadi, nomor satu, rekrutmen, jadi prosesnya harus ada, saringannya, nomor dua, itu adalah, orang kalau sudah masuk itu, itu lakukanlah induction, nomor tiga, nah, ini kembali, ini penting, karena sudah mulai masuk ke, bagaimana nih, cara kita mengelola orang-orang yang, yang pintar-pintar ini ya, bukan hanya pintar soal ini ya, tapi, mungkin dia lebih pengalaman, mungkin dia memang lebih pintar ya, saya tidak mengatakan, owner atau CEO, anda-anda semuanya tidak pintar, ini kan mana tahu nih, kan karena pengalaman kita kurang, atau mungkin pengetahuan kita kurang, sehingga mungkin mereka, yang masuk itu, mungkin punya pengalaman yang lebih gitu ya, mungkin juga punya pengetahuan yang lebih, makanya nomor tiga, nomor tiga, ingat ya, bahwa, kita harus mencoba, membuat semacam, istilahnya, kalau istilah, bahasa bakunya adalah, job description gitu ya, jadi, tugas dan tanggung jawab, yang tertulis gitu, kira-kira, pekerjaan orangnya apa sih, misalnya, jadi kalau misalnya tadi itu, katakanlah, kasir misalnya ya, nah kasir itu, job title-nya kasir, tanggung jawabnya apa saja, dia reportingnya ke siapa, jadi bosnya siapa, misalnya kasir itu, reportnya ke manager, toko misalnya, kan gitu ya, kemudian tugas, tanggung jawabnya apa, setiap hari itu, kira-kira, 80% itu apa yang dia kerjakan, jadi misalnya, melayani customer, untuk, membeli, misalnya, menghitung uang, melakukan administrasi, misalnya, kemudian, sebelum tutup, toko, misalnya, dia harus menghitung, uangnya cocok dengan penjualannya, apalagi misalnya, ya, jadi itu tugas-tugas pokok, tapi ya, tidak perlu semuanya gitu, ya, karena semuanya itu kan terlalu detail, gitu ya, nah sehingga semuanya, yang pokok-pokok itu, nah kita sudah mulai, memberikan namanya, job description, jadi, kita, sudah mengarahkan dia, bahwa, ini loh, jadi di luar ini, bukan loh, kan gitu ya, kira-kiranya, jadi, itu nomor tiga, ya, nomor empat, jadi, ini termasuk juga, kepada orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang lebih pengalaman, ya, kalau mereka nggak clear, ya, apa tugas-tugas mereka, mereka, mereka akan berasum sih nantinya, kan gitu, nah nanti tiba-tiba, kita akhirnya, loh, bukan ini yang saya mau, tapi kan, Anda nggak clear kan, maunya saya apa, kan gitu ya, jadi, jangan nanti sampai, kita mau punya perbedaan pendapat seperti itu, nah, kemudian yang keempat, itu, si owner ini, atau, CEO-nya, atau, apalah namanya, founder-nya ini, gitu ya, itu juga harus clear, visinya mau dibawa kemana sih, perusahaan ini, biasanya, orang-orang yang pintar, punya pengalaman itu, mereka bukan hanya sekedar mencari kerja, kan gitu ya, kalau hanya sekedar mencari kerja saja, mereka nggak akan boring, gitu ya, mereka akan, apa ya, cepat boring, dan mereka mungkin akan mencari tempat lain yang tidak, jadi, kita harus memberikan mereka semacam visinya kita, maunya, kita mau kemana sih, sehingga dia merasa, bahwa mereka ini, mereka itu, bagian dari, ownernya itu, ingin membawa perusahaannya itu kemana, gitu, nah, itu akan lebih memotivasi mereka, tentunya, biasanya orang-orang pintar, ya, dan orang-orang pengalaman, orang pintar ini, pertama, mereka cukup unik, biasanya, mereka juga, biasanya, juga punya ego tinggi, gitu ya, maksudnya, dalam arti yang positif, ya, lalu, kemudian, biasanya, mereka bukan hanya sekedar mencari kerja, gitu, mereka mencari, apa ya, kepuasan dari bekerja, itu pasti, ya, lalu, kemudian, kepuasan juga, yang kebanggaan mereka, bisa memberikan kontribusi, gitu, nah, itu biasanya, ya, jadi, itu nomor empat, ya, jadi, clear visi dari owner itu, supaya, orang-orang ini, yang ada rekrut ini, yang mungkin lebih pengalaman dari Anda, mungkin lebih pintar dari Anda, segala macam, juga clear, gitu, jadi, selain dari jobnya juga clear, tugas tanggung jawabnya jelas, supaya tidak ada, nantinya, dispute istilahnya, atau perbedaan, kenapa, maka ekspektasinya itu, di visinya si owner ini, juga harus, harus clear, gitu, ya, nah, yang kelima, kelima ini, ini yang paling-paling crucial, ya, biasanya, ya, kelima ini, yang kelima ini, biasanya, kalau pengalaman saya, ada, misalnya, saya sering-sali, waktu saya malam, waktu saya di kolokola itu, waktu awal-awal saya masuk kolokola itu, tahun 94, umur saya masih 32, waktu itu, dan kebanyakan anak buah saya, dan tim saya, atau mungkin, apa, teman-teman yang saya, yang berbeda dengan tim saya itu, umumnya rata-rata lebih tua dari saya, gitu, dan mungkin lebih pengalaman, ada juga yang mungkin pintar, ya, dan segala macamnya, gitu, ya, nah, salah satu caranya, ini adalah, ini sebetulnya adalah management skills, people skills, leadership skills, jadi, Anda harus asah, leadership skills, Anda harus asah, tentunya, sebagai owner, founder, jadi, nggak bisa juga Anda, berharap aja, bahwa dengan live Instagram, nggak aja, Anda cukup, gitu, ya, nggak, nggak juga, jadi, harus juga belajar leadership skills, managerial skills, ya, people skills, itu harus belajar juga, ya, nah, yang kelima tadi itu, ya, adalah, membangun ekspektasi masing-masing, kita, saya, misalnya sebagai owner, dan orang yang saya pekerjakan, gitu, jadi, harus jelas ekspektasinya kita apa, apa yang kita harapkan dari orang itu, kontribusinya seperti apa, jobnya sudah jelas tadi, ya, visinya kita sudah jelas, ya, nah, ekspektasi yang saya bilang nomor lima ini, itu terbagi empat, ya, terbagi empat, ya, jadi, ekspektasinya itu, pertama, yang teman-teman catat ini, ya, ekspektasi kita mengenai nilai-nilai, dan budaya kerja kita, ya, jadi, di depan, ya, kita harus clear juga, lihat nih, dengan, ee, tim Anda itu, ya, yang mungkin lebih pengalaman, mungkin lebih tua, mungkin lebih pintar, dan, dan, clear, ya, bahwa, nilai-nilai atau budaya kerja kita, di perusahaan ini, adalah ini, misalnya, nah, itu juga gunanya, Anda harus clear juga, Anda mau ini seperti apa, misalnya, kita harus jelas, misalnya, kita minta, bahwa semuanya kita ini, pertama, misalnya, disiplin, lalu yang kedua, misalnya, kita berharap integritas kita tinggi, dan jujur, misalnya, lalu yang ketiga, misalnya, itu kan, itu kan nilai-nilai, ya, yang nantinya bisa menjadi, semacam, aturan yang tidak tertulis, ya, di, di karyawan itu, bahwa, oh, saya kalau bekerja di sini, itu harus jujur, integritasnya tinggi, saya harus disiplin, ya, sudah clear di depan, jadi sebelum mereka bekerja, itu pun kita clear, ya, tentunya, terus-menerus kita harus ulang-ulang, ya, tentunya, ya, jadi budaya dan value, ya, atau nilai-nilai, maksudnya nilai-nilai, nilai ini, nilai bukan value creation, ya Pak Bas, nih, yang kita bahas di business forum dengan Pak Agus Samsudin, ya, mengenai budaya perusahaannya, nah, lalu yang kedua, dari poin nomor lima, kan ada, tadi itu, ya, ekspetasinya, apa satu, soal ekspetasi budaya dan kerja, ya, budaya kerja, ya, dan nilai-nilai, lalu yang kedua, itu yang saya bilang, itu apa ya, semacam, tata cara kerja, ya, jadi, mungkin, karena kebiasaan masing-masing kita, itu beda-beda loh, cara kerja kita, dan mereka pun juga mungkin, cara kerja mereka juga beda-beda, yes, jadi, mungkin lebih bagus di depan, kita juga sampaikan, misalnya, katakanlah, ada mungkin kita mengatakan begini, cara kerja saya adalah, Anda saya berikan kebebasan, untuk bekerja, tapi kalau ada persoalan, Anda harus sampaikan ke saya, supaya kita, coba selesaikan bersama-sama, jangan sampai, kalau ada masalah, jangan sampai tidak tahu, misalnya itu, jadi, artinya dia sudah clear kan, kalau ada masalah, apapun masalahnya, dia harus sampaikan dulu ke kita, misalnya, itu tata cara kerja kita ya, jadi, kalau dia tidak lakukan itu, berarti kan, dia melanggar sebetulnya, apa yang, apa yang kita sudah sampaikan, itu tata cara kita, ya kan gitu, nah, jadi, apa saja yang kebiasaan-kebiasaan kita, tadi itu, yang menurut kita, yang dia harus tahu, jadi misalnya gini juga, ada juga tuh, yang saya sering kadang-kadang gini, ada bos saya dulunya, nah, kalau bilang, bos saya itu kan di luar negeri ya, karena saya CEO-nya di sini, jadi dia bilang gini, waktu saya masuk, Udi, kalau Anda ada masalah, apapun itu, jangan sampai, Anda pikir, saya tidak bisa jawab, jadi 24 jam, saya terbuka ke Anda, jadi artinya apa, dia 24 jam, dia siap gitu, ditelepon, kalau ada masalah-masalah, yang urgent mungkin, ya tentunya saya harus, timbang-timbang juga, misalnya kita kan ada 9 jam, beda waktu, misalnya, atau 6 jam beda waktu, misalnya dengan mereka, kan gak mungkin waktu, mereka masih tidur, ya saya jam 8, mereka masih tidur, jam 3 pagi, di situ saya telepon, kan gak mungkin, walaupun dia bilang 24 jam, tapi intinya adalah, saya terbuka loh, untuk kalau adanya, jadi itu kan tata cara kerja, nah, atau kebalikannya, ada juga bahwa saya dulu, yang pernah gini, lalu dia bilang gini, Budi, kalau saya lagi libur, jangan kirim saya email, jangan telpon saya, you beresin aja, kalau ada masalah, kecuali betul-betul emergency, jadi saya udah tahu, yaudah, kalau, kalau gak terlalu berat-berat pun, saya bisa bereskan semuanya, oke lah, saya bereskan, kayak gitu ya, nah, jadi, ekspektasi tata cara kerja, ya, nah, yang ketiga, dari poin nomor lima, jadi poin nomor lima itu, ada empat hal, itu adalah cara kita berkomunikasi, ya, kita harus clear juga, cara kita berkomunikasi, dengan, tim yang pintar ini, tim yang mungkin lebih pengalaman, ya, nah, cara kita berkomunikasi ini, harus kita pelajari, ya, nah, kadang-kadang, teman-teman ini, kan, biasanya, kalau orang-orang yang pintar, ya, dan mungkin ya, lebih tua, mungkin karena budayanya Indonesia, mereka ingin juga dihargai, misalnya, ya, jadi, walaupun, jadi mungkin kita masih muda, ya, mungkin caranya kita bicara sama dia, ya, mungkin caranya lebih menghormatinya dia, walaupun, kita harus tegas, gitu, jadi, bukan berarti kita ngalah, karena ujung-ujungnya kita mungkin ownernya, mungkin kita foundernya, misalnya, tapi, mereka juga minta ada respectnya, misalnya, ya, jadi, cara kita komunikasi juga, nggak sembarangan, jangan anggap anak-anak milenial, misalnya, kan, ya, eh, lu gimana sih, misalnya, saya nggak tahu, ini harus dipelajari, ini, karena orang-orang kan beda-beda, ya, beda-beda, kemudian, yang keempat, ya, tadi itu, dari poin nomor lima, tadi itu, ya, jadi, 51, 52, 53, 54, ya, 5 poin empatnya, itu adalah, yang saya namakan, bagaimana caranya, kita mengukur, ya, harus di depan, kita harus tahu, ya, kita mengukur, sukses atau tidaknya dia, bekerja, jadi, ada KPI, namanya, key performance indicator, ya, indikator performanya dia, sehingga, kita menyiapkan target-target, yang jelas juga, untuk dia, ekspektasi kita, apa, yang kita harapkan dari dia, apa, sehingga, kita bisa ukur, nih, sehingga, tidak akan ada, istilahnya itu, yang paling susah, itu kan, kalau kita berdebat, yang, istilahnya saya itu, hal, saya pikir, saya pikir, saya rasakan, nah, itu, kalau udah begitu mulainya, ya, pembicaraan itu, sudah tidak dengan fakta, kan, tapi, kalau kita bicara dengan, yang bisa diukur, jadi, misalnya, kemarin janji kita, jualan Anda 100, sekarang, cuma 50, kan beda, toh, tapi, kalau kita bilang, saya rasa Anda ini, kurang bagus deh, cara Anda jualan, nah, saya rasa itu kan, nggak bisa, tapi, kalau kita bilang, janji Anda 100, Anda 50, berarti Anda nggak bagus, akan clear ya, clear gitu ya, nah, jadi, itu ya, dari nomor 5, ya, kemudian nomor 6, nomor 6, yang Anda harus, pikirkan, ya, nantinya adalah, itu, biasanya orang-orang begini, orang-orang pintar, yang segala macamnya itu, biasanya itu, mereka itu, orang-orang yang, tidak bisa juga, selalu dikekang, tidak juga selalu, harus dikasih, aturan-aturan yang ketat, gitu ya, jadi, berikan juga lah mereka, ya, fleksibilitas, untuk, mencoba, berkreasi, ya, tapi dengan, kejelasan, tadi itu, kejelasannya, antara itu, ya, kemudian yang ketujuh, ujung-ujungnya tadi itu, kalau KPI kita sudah ada, targetnya sudah ada, kejelasan sudah ada, mereka juga berharap, bahwa saya, kalau mereka berhasil, ya, ada dong, untuk saya juga, apa sih, misalnya rewardnya, ya, tapi juga, kalau nggak, nggak, apa punishment-nya, jadi, entah itu bentuknya insentif, entah itu bentuknya, misalnya, penghargaan, atau apa, itu harus juga kita design, dan clear juga, gitu, ekspektasinya, jadi, bisa saja kita mengatakan, kalau Anda, target Anda seribu, nih, jualan, ya, tapi kalau Anda bisa, seribu lima ratus loh, saya kasih Anda insentif, sekian persen loh, dari yang ekstranya itu, misalnya, clear juga, ekspektasinya, jadi, memberikan reward dan punishment, nah, terakhir, terakhir nomor telapan, ya, yang saya mau share, nanti bisa kita tanya jawab, itu adalah, biasanya mereka-mereka yang begini, gitu ya, mereka juga berharap, ya, ke depannya mereka harus paham, ya, tadi itu ya, mereka ekspektasinya kan bukan hanya di situ aja, nah, kalau mereka jadi salesman, hanya salesman, dia semua hidup kan bukan itu, sehingga kita juga harus mulai, terus-menerus ya, mencoba, membuat sistem, di mana, kita juga menyampaikan mereka, dengan mereka bersama-sama, ya, untuk bisa, tentunya, mengatakan bahwa, Anda punya karir loh, di sini, suatu saat, Anda tahu, Anda bisa jadi direksi di sini, mungkin Anda, ini harus di design, nantinya ya, walaupun Anda masih kecil, tapi minimal ini Anda harapkan, nanti pada saat Anda bicara dengan orang-orang ini, nah, tentunya semakin besar Anda, semakin banyak opportunity, atau kesempatan, yang bisa tentunya Anda, jadikan itu, jalan, atau, tangganya, untuk mereka bisa meneliti, misalnya, karirnya mereka di perusahaan Anda, atau di bisnis Anda, gitu ya, jadi, itu secara umum dulu ya, cara-caranya ya, biasanya, karena seperti yang saya bilang tadi itu, kalau kita takut, mengambil orang yang pintar dari kita, atau lebih bagus, lebih, lebih ini, akhirnya kita, dapat orang yang goblok dari kita semua, nah, kalau, mudah-mudahan kita, sangat pintar gitu, sehingga, yang goblok dari kita pun masih pintar, tapi kalau kurang-kurang pintar, kita, ya, ya, di bawah kita, ya goblok-goblok semua, canda ya, jadi bukan saya mengatakan, anda goblok nggak, gitu, maksudnya Melissa, gitu, ya, nah, jadi, itu dulu lah, mungkin, dari saya, mungkin dari Melissa, ada, ada masukan, atau mungkin, pertanyaan dari Melissa, atau langsung ke teman-teman, serah, saya serahkan ke Melissa, oke, nah, tadi ada 8 poin ya Pak, 8 poin, cara mengelola tim nih, nah, dia teman-teman, kalau misalkan tadi, mungkin joinnya, itu di tengah-tengah, nggak apa-apa, nanti kita ada rekamannya, jadi teman-teman bisa, lihat juga, jadi tadi yang pertama, dari, mulai dari rekrutmennya ya Pak ya, jadi, dari awal, itu juga, sudah harus kita, set dengan baik, gitu, buat proses rekrutmen dengan baik, kemudian setelah rekrutmen, ada orientasinya, atau induction-nya, perkenalan mengenai perusahaan, mengenai produk kita, kemudian yang ketiga, ada job description, tugas dan tanggung jawab yang jelas, kemudian yang keempat, itu, owner harus punya clear visi, dari perusahaannya, mau dibawa kemana, yang kelima, membangun ekspektasi, dari yang kita rekrut, tadi ada ekspektasi atas budaya kerja, dan value atas cara kerja, cara-cara kita berkomunikasi, KPI, dan yang nomor enam, kita juga memberikan mereka, ruang atau fleksibilitas ya Pak ya, untuk berkreasi, yang ketujuh ada reward, dan ada punishment, sesuai dengan kinerja, dan yang terakhir, ada career plan gitu Pak ya, atau kekurangan untuk mereka ini, ya, oke, nah, kita masuk ke pertanyaan nih Pak ya, jadi, sudah mulai banyak pertanyaan dari teman-teman, oke, yang pertama pertanyaannya dari, Astrid Branding Pak, ya, mau tanya pengalaman Pak Budi, asumsikan kapasitas, skill yang sama, better kita ambil seseorang, yang kita nggak kenal, atau saudara kita sendiri Pak, untuk menjaga profesionalisme, ya, itu preferensi masing-masing ya, preferensi masing-masing, baik buruknya pasti ada, ya, baik buruknya pasti ada, tentunya Anda yang lebih paham, baik buruknya, tapi kalau saya sih, secara pribadi, saya lebih suka ngambil orang yang, bukan saudara, ya, kalau misalnya, apa namanya, kalau, istilahnya walaupun sama, gitu ya, sebetulnya, saya selalu mengatakan gini, kalau semuanya sama, ya nggak apa-apa, saudara juga nggak apa-apa, iya sih, tapi salah satu kekurangannya, biasanya, ya, kalau kita ini nggak kuat ya, dari sisi leadership, kita nggak kuat, klarifikasi dari tadi itu, klarifikasi dari tugas, kalau ada masalah, biasanya, orang ini karena dia ada hubungan, itu biasanya lebih sulit, nah, itu aja sih, kekurangannya itu, nah, tapi kalau, kalau Anda bisa dan kuat, untuk melakukan secara profesional, ya nggak ada masalah, sebetulnya. Betul, betul, karena kadang kan, orang Indonesia kita, ada kadang rasa bungka, nasa nggak enak, gitu ya Pak ya, Pak Yi kalau kenal, kalau sejarah, yang terakhirnya, keluarga yang lain, ikut campur, gitu, alah sombong sekali ini orang, padahal ini saudaranya sendiri, ya, baru sedikit, ada salah, udah dimarah-marahin, gitu ya, malah keluarga yang lain, ikut ribut, gitu ya, hubungannya, kan gitu ya, cuman ya itulah tadi itu, itu preferensi kembali, masing-masing, ada yang tahu resikonya, gitu. Benar Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, dari aplikasi official, dalam program pelatihan yang kita adakan, sebetulnya kita dahulukan karyawan yang sudah punya skill untuk ditingkatkan, atau malah karyawan yang masih kurang skillnya nih Pak, dari sisi efektivitas dan juga efisien. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya aplikasi, ya, kasir ya, aplikasi official ini, sebetulnya, training itu adalah kebutuhannya, atau peningkatan kompetensi itu adalah kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu timbul, kalau ada gap antara apa yang harusnya mereka punya, dan apa yang mereka sekarang punya. Jadi kalau misalnya untuk mengerjakan, misalnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dia harus punya skills, katakanlah misalnya, supervisory skills, ya, karena dia baru diangkat dari supervisor, misalnya ya, dan sekarang dia belum punya nih. Nah, berarti kita harus menyiapkan dia, ya, untuk mendapatkan itu, karena dia belum punya, ya kan gitu ya. Sedangkan orang yang sudah punya skills, jadi ada dua tingkatan, ya, prioritas ya. Prioritas pertama, kalau menurut saya sih adalah, menutup gap yang tadinya tidak punya skills, sekarang menjadi punya skills. Untuk yang kedua, prioritasnya baru, orang yang sudah punya skills, kita tingkatkan skillsnya, supaya dia bisa siap untuk menerima pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Itu prioritas nomor dua, jadi kalau saya harus memilih, saya pilih dulu orang yang kekurangan skills itu, yang harus kita tombok dulu. Sedangkan orang yang sudah punya skills, kita persiapkan dia untuk meniti karirnya, atau mengisi mungkin posisi yang diatasnya, tapi untuk mengisi posisi yang diatas itu, dia harus menambah skillsnya. Nah, jadi itu yang nomor dua. Jadi kalau, opsinya adalah yang pertama itu, yang kedua baru yang tadi itu. Yes. Oke. Makin seru nih Pak, pertanyaannya. Next, dari sekolahbisnis.id, seberapa penting jobdesk dan SOP karyawan di mata investor startup menurut Pak Budi? Apa yang menjadi poin penting ketika kita menyusun jobdesk dan SOP, terutama untuk startup yang agile, dan juga lean management? Jadi mungkin ya masih, apa, masih banyak perubahan gitu kan, atau juga mungkin masih saling cover pekerjaan gitu Pak. Ya, sebetulnya sih, tergantung proses ya, jadi SOP maupun job description itu kan terus-menerus bisa berkembang ya, tergantung situasi perusahaannya. Jadi perusahaan masih kecil sendiri, ya berarti Anda, SOP-nya adalah SOP Anda sendiri, kan gitu ya. job description-nya Anda semuanya gitu. Jadi chief everything officer itu kan gitu. Tapi setelah itu baru Anda bagi-bagi nih, kalau begitu Anda berkembang, Anda bagi nih tugasnya. Nah berarti tugasnya itu harus clear gitu. Ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa. Kalau nggak ada klarifikasi, walaupun tadi itu, masih tetap bisa fleksibel gitu. Ya, dalam situasi di mana kita masih terus berkembang. Jadi bukan berarti job description itu bukan harga mati gitu ya. Jadi jangan salah hati gitu. Nah plus sama juga dengan misalnya tadi itu, poin-poin pentingnya itu tentunya adalah, job description itu bukan menulis semua, apa yang harus dikerjakan misalnya. Pagi, membuka laptop misalnya. Kan nggak perlu ditulis, membuka laptop, lalu mencolokkan listriknya, supaya laptopnya hidup. Itu kan nggak perlu dituliskan ini ya. Jadi yang ditulis itu adalah, yang key job namanya ya, key activitiesnya, aktivitas intinya, yang menghasilkan, bucket output dari pekerjaannya. Itu yang ditulis. Sehingga itu kan cukup fleksibel sebetulnya, cukup luas sebetulnya. Jadi tidak, lain kalau diperinci semuanya seperti tadi itu. Masukkan, apa, colokan listrik tiap pagi jam 8, ya, buka komputer miring 45 derajat. Ya, itu kan lain ya, itu, itu SOP yang berbeda ya, misalnya ya. Jadi, cukup fleksibel. Itu, itu intinya sih. Jadi, banyak caranya membuat SOP itu, coba pelajari kembali ya, tetapi intinya adalah, SOP, job description, itu terus-menerus bisa berkembang, sesuai dengan, bisnisnya itu sih, staff listrik sendiri. Jadi, tidak ada yang kaku di awal-awalnya ya. dan job description SOP yang dibuat juga, itu juga masih bisa kita adjust terus ya Pak ya, sesuai dengan. Ya, wajib, wajib adjust. Malah, kalau tidak adjust, malah kita jadi kacau nantinya kan gitu. Karena zamannya sudah berubah kan. Iya. Misalnya sekarang ini misalnya, tadinya manual misalnya. Dengan adanya teknologi, ya SOP-nya mungkin berbeda. Karena kita sudah pakai komputer, sudah pakai teknologi misalnya. Jadi, kalau kita nggak ubah lah, kita berarti nggak elephant. kan itu. Benar, Pak. Oke, next dari Akwan Fadli nih, Pak. Untuk skala bisnis mikro yang baru dirintis, bagaimana meminimalkan resiko mendapatkan karyawan yang bandel? Atau yang tidak jujur? Ya, itu tadi. Ingat tadi yang step pertama, Pak, rekrutmennya, prosesnya. Jadi, jangan pikir, kalau walaupun Anda UKM baru satu orang, lalu Anda mau rekrut satu orang, itu seolah-olah nggak perlu proses. Jadi, kalau Anda sudah mendisiplinkan saja, walaupun prosesnya nggak perlu yang buat-buat seperti perusahaan besar. Tapi minimal, misalnya, mintalah KTP-nya, tahu Anda namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, misalnya. kemudian, misalnya, katakanlah, apa, suruh dia buat pengalaman kerjanya, CV-nya, supaya Anda tahu, misalnya. Lalu, tanya, misalnya, ke siapa dulu, ya, dia bekerja di mana, mungkin nggak kita tanya ke orang itu bagaimana cara dia bekerja dulunya, misalnya. Lalu, lakukanlah interview minimal, kan interview, ya, tapi interview-nya harus Anda belajar cara men-interview yang benar. Kalau nggak, ya salah juga. Pertamanya. Iya. Jadi, itu caranya kita menyaring pertamanya, walaupun kita bisnisnya sangat kecil, walaupun cuma satu orang. Hmm. Benar sekali, Pak. Betul. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar, tadi, gimana sih cara melakukan interview, apa aja yang perlu ditanyain, itu kita ada e-course-nya juga. Betul. Ini interview oleh Pak Dodi Nurzani, ada di aplikasi dan website, ya, teman-teman bisa pelajarin juga secara detail, ya, Pak, ya. Betul. Belajar itu, kalaupun Anda misalnya nggak mau belajar, Anda punya tim di HRD-nya, suruh mereka yang belajar, gitu. Jangan dikiarkan aja, iya, gitu. Dan kita juga sebagai bisnis owner harus pede, ya, Pak, untuk melakukan interview itu. Jangan kita memandang bisnis kita, ah, masih kecil nih. Masa, masih nge-interview ya, tapi harus tetap kita mulai sih, untuk mendapatkan yang, betul. yang baik, yang sesuai dengan value kita lah, gitu. Betul sekali, betul. Ini ada Nurul Faiza juga nih, pertanyaannya lewat ini. Iya, Pak. Oke, produk saya dari Nurul Faiza, produk saya dikejar-kejar sama teman, untuk di-franchise-in, Pak. Padahal saya sudah bilang, belum buka franchise, karena saya nggak ngerti sistemnya. Tapi saya dikejar-kejar terus. Bagaimana, Pak, solusinya? Solusinya, siapkan untuk dia menjadi franchise. Itu solusinya. Belajari, bagaimana bisnis franchise itu ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke, next dari Husni, Pak. Dalam membuat keputusan perubahan tim, adakah indikasi atau tolak ukur, kapan itu kita sudah harus menambah tim? Karena jangan sampai kondisinya, tim itu gemuk sebelum waktunya, Pak. Iya, Husni mungkin bisa cek ya, mungkin saya nggak tahu, ini waktu di bisnis forum, kapan ya, dengan Pak Dodi Nuzani, mengenai manpower planning, ingat nggak ya? Mel. Yes, betul, Pak. Di dua minggu yang lalu, Sabtu dua minggu. Iya. Jadi bisa dicek di situ. Jadi ada caranya memang, itu namanya perencanaan tim dan organisasi, gitu ya. Jadi bisa saja, kita punya ukuran-ukuran tertentu yang kita bisa gunakan. Jadi misalnya, gini ya, pertama kita benchmark dengan orang lain, misalnya, itu salah satu cara. Jadi misalnya, kalau bisnis kita, misalnya kita punya 10 orang, sedangkan kompetitor kita, yang mirip dengan kita, saiznya juga mirip dengan kita, dia cuma 5 orang. Nah, mungkin kita bertanyakan, loh, kok bisa dia 5 orang, kita 10, gitu. Itu salah satu cara. Yang kedua, adalah seperti Pak Dodi sampaikan itu, misalnya kita mengukur, berdasarkan rasio produktivitas, misalnya ya. Jadi produktivitasnya misalnya, katakanlah omset kita misalnya, katakanlah 1 miliar misalnya ya, sebulan misalnya ya, lalu kita punya tim 10 orang, berarti 1 miliar dibagi 10, ya, itu kira-kira rasio dari omset per karyawannya kita. Ya kan itu ya. Nah, jadi kalau begitu, misalnya, kalau kita ingin misalnya, omset kita naiknya misalnya 10 M, misalnya, ya mungkin kalau kita ingin rasionya sama, berarti kita cuma, harusnya punya berapa orang, kan? Berarti 10 M dibagi, tadi itu rasio per orangnya itu kan, misalnya 100 juta, misalnya. Berarti, 10 M dibagi 100 juta, itulah kira-kira penambahan orangnya, kan itu. Nah, cuman, persoalannya adalah, kalau hanya itu saja, berarti ada tidak ada improvement, kan gitu? Harusnya kan, semakin besar, kita harus ada improvement, semakin produktif, gitu. Sehingga kita mengatakan, kalau kita salesnya dua kali lipat, belum tentu orangnya juga dua kali lipat, kenaikannya, supaya ada produktivitas yang meningkat, misalnya. Atau cara lain, misalnya, dari sisi investasi dan cost, atau biaya. Bisa juga, oh, biaya total karyawan kita sekian, sehingga total karyawan kita itu, per orang itu investasi kita, misalnya, setiap bulan 10 juta, misalnya. Nah, itu bisa jadi ukuran juga. Tapi kembali bisa katakan, semakin besar bisnisnya, tentunya harusnya semakin efisien. Nah, itu juga bisa. Jadi, kalau mau lebih dalam, coba pantengin, saya nggak tahu apakah itu di business forum, di YouTube-nya business.id, atau di aplikasi, ya? di akhir bulan ini akan muncul di aplikasi business.id, Pak. Oke, silakan nantinya, Pak Husni bisa cek di situ, ya. Lebih dalam di situ. Free, kok. Jadi, jangan khawatir. Ya, bisa diakses secara free di aplikasi business.id. Oke, next, pertanyaan dari Adit. Job destiny marketing, apa, Pak Budi, dan KPI-nya bagaimana? Ya, tergantung arti marketing itu untuk Anda apa, gitu. Kadang-kadang kita salah-salah pengertian, ya. Banyak teman-teman yang mengatakan, oh, saya ada orang marketing. Ternyata orang sales sebetulnya. Orang sales itu beda dengan orang marketing, gitu ya. Jadi, sales itu lebih, istilahnya itu demand fulfillment, bagaimana kita mendistribusikan produknya, menjual produknya, yang sudah, seringkan orang marketing, lebih melihat konsep produknya apa, konsep marketingnya apa, segmen marketingnya di mana, apa yang harus kita, saya bangun untuk awareness-nya. Nah, itu bedanya. Jadi, harus paham dulu, bedanya yang mana, baru di situ ditulis, kira-kira apa. Jadi, Anda Adit harus tahu dulu, marketingnya seperti apa yang Anda maksudkan. Baru kita bisa tuliskan job description-nya, dan baru kita tahu, KPI-nya. Kalau maksud Anda orang marketing itu adalah orang sales, artinya mungkin salah satu KPI-nya adalah, omsetnya yang dihasilkan oleh mereka, misalnya, salah satunya, misalnya ya, jadi harus clear dulu marketing itu maksudnya apa. Karena banyak sekali orang mengatakan, dia sudah punya orang marketing, ternyata orang sales. Ya, bukan orang marketing gitu. Oke, next dari Aldi Brahmastia nih Pak. Ya. Misalkan itu, ada dua bisnis, bisnis coffee shop dan laundry, di merger satu tempat. Nah, dari delapan step yang tadi Pak Budi share, apakah sangat possible dilakukan di dua usaha tersebut, Pak? Lapan step saya tadi tidak ada hubungannya dengan mergernya laundry itu dengan coffee shop. Itu kan, lapan step adalah bagaimana kita bisa mengelola tim kita yang bagus, yang pintar, yang lebih pengalaman dari kita. Itu stepnya. Ya, sedangkan tadi itu, untuk merger coffee shop dengan laundry itu bagaimana, ya artinya, kita harus paham, ya, coffee shop itu sama nggak dengan laundry gitu. Jangan-jangan coffee shop kita ada di laundry gitu. Ya kan, lucu aja sih nantinya. Jangan-jangan laundrynya ada di coffee shop. Jadi, harus clear juga coffee shop adalah coffee shop. Laundry adalah laundry. Ya, kecuali tadi itu. Ada konsep yang ini Anda bangunkan, ya. Kalau biasanya, misalnya, konsepnya adalah, misalnya, ya, ada, misalnya, coffee shop yang dimana Anda bisa baca buku, misalnya. Atau coffee shop dimana Anda bisa bekerja, misalnya. Itu masih masuk akal. Mungkin saja suatu saat, bisa saja, ya, sambil laundry, nunggu-nunggu laundry, Anda minum kopi. Ya, saya nggak tahu ya. Kalau ada itu, ya silakan gitu ya. Tapi rasanya, kalau laundry dengan coffee shop, ya kurang cocok sih. Oke, Pak. Ini banyak banget nih pertanyaan ya, teman-teman. Next, dari Ade Haryana. Pak, ini kayak pertanyaan juga yang sering ditanya ini oleh teman-teman. Jika karyawan tidak mencapai KPI-nya, apa yang harus kita lakukan, agar dia termotivasi untuk mencapai KPI-nya, meskipun kita sebenarnya kecewa? Ya, KPI itu kan harus clear, seperti yang tadi saya sampaikan ya. KPI itu jangan di ujung, harusnya di depan. Di depan harus tahu, kan? Jadi jangan sampai nantinya orang sudah-sudah bekerja, ya, sudah menghasilkan, katakanlah dia orang salesman lah, misalnya, contoh yang gampangnya. Katakanlah salesman, dia sudah menghasilkan, katakanlah, misalnya jualan seribu, misalnya. Tapi karena nggak clear KPI-nya, waktu dia sudah jualan seribu, lalu Anda bilang, loh, kok cuma seribu sih? Saya kan berharap seribu lima ratus. Loh, nggak dari awal dikasih tahu. Lalu kita mengaksumisikan, dia tidak tercapai KPI-nya. Nah, KPI itu nggak bisa seperti itu. Yang namanya KPI, Key Performance Indicator itu, harus disetujui bersama. Jadi, Anda harus setuju, yang akan menjalankan KPI itu, juga harus setuju dulu. Kalau nggak, ya kan, berarti kan nggak ada, itu KPI itu kan janji, sebetulnya kan. Janji, karyawan itu, saya akan melakukan ini, hasilnya seperti ini, ukurannya apa, gitu ya. Nah, kalau kita, kalau mereka nggak mencapai, yang mereka juga sudah agree, sudah setujui, maka, tentunya, ya, mungkin itulah harus ada sistem, yang reward dan punishment itu. Penghargaannya mungkin ada, kalau mereka berhasil, tentunya ada juga hukumannya, kalau dia tidak berhasil. Nah, hukuman ini kan macam-macam. Jadi, tidak harus hukuman, misalnya dia keluar, tergantung kan. Tapi, kalau udah 20 tahun, misalnya dia nggak pernah capai target, ya, mungkin nggak ada masalah kan dengan dia, misalnya. Jadi, yang lebih penting adalah, bagaimana kita tahu, kenapa dia tidak mencapai KPI-nya. Jadi, KPI itu hanya ukurannya. Yang lebih penting itu adalah prosesnya kita, untuk terus-menerus memonitor, mengevaluasi tim kita itu, supaya mereka mencapai KPI, gitu. Itu yang lebih penting. Sehingga mereka merasa bahwa, mereka itu bukan hanya sekedar pokok E, kan gitu ya. Pokok E-nya tahun depannya, harus, satu M ya. Caranya gimana, Pak? Ya, terserah kamu. Apa-apa, apa-apa itu nggak? Pokoknya, terserah kamu, itu kan KPI kamu. Nggak bisa, kan gitu. Jadi, harus dimonitor, dievaluasi, disupport. Itu yang membuat orang akan termotivasi. Jadi dari kita pun, misalnya sebagai ownernya, atau sebagai pemimpinnya, kita harus membantu juga ya, Pak, ya? Iya, wajib dong. Kan kita berharap mereka berhasil, dong. Betul, betul. Iya kan? Ya, kalau kita berharap mereka berhasil, kita harus bantu mereka berhasil. Mereka sukses, kita sukses, gitu. Kalau mereka nggak sukses, emang kita sukses? Ya, tidak, dong. Betul. Oke. Next. Dari Eka Ratna. Tadi terkait dengan ekspektasi, cara kerja, cara komunikasi, apakah cukup verbal atau sebaiknya terdokumentasi, Pak? Paling bagus, ada dokumentasi, sih. Harus clear, gitu ya. Tapi, minimal tentunya verbal. Tapi, karena verbal ini, kadang-kadang kan diingat-ingat. Itu kan repot, kan? Kan sudah saya bilang, tiga bulan lalu. Oh, nggak ingat, Pak. Saya, atau saya lagi muda. Iya, saya lagi muda hari itu. Itu. Oke. Next, dari Ingredient Herbs, nih, Pak. Pak, jika kita, ini terkait dengan reseller, punya beberapa reseller yang kritis dan seperti banyak mengatur produk kita. Namun, tidak semua masukannya baik untuk produk kita. Bagaimana menyikapinya agar tidak terjadi konflik dan tetap loyal? Nggak usah jadi reseller, ya? Buang aja. Ya, artinya kan gini, ya. Artinya, ya, sekasarnya begini. Ya, ini kadang-kadang kesalahan teman-teman kalau saya lihat, ya, terutama yang bisnisnya pakai reseller, ya. Reseller itu apa sih, sebetulnya? Kan gitu, ya. Reseller itu adalah tangan mediator kita yang akan menjual produk kita ke konsumen akhir kita dan dia mendapatkan fee, ya, untuk melakukan itu. Jadi, artinya dia itu adalah channel distribusi kita, sebetulnya. Jadi, kalau Anda belajar route to market-nya dari Pak Adrian kemarin, Adrian Baskoro, ya, itu route to market itu salah satu channel distribusi Anda. Reseller. Reseller itu tidak bisa ngatur kita. Nggak ada itu. reseller itu ngatur kita. Kan gitu. Yang misalnya ada reseller yang, eh, kamu anunya dong. Bisa, boleh mereka memberikan masukan. Tapi, mengatur kita nggak bisa. Kan kita waktu membuat produk atau jasa itu kan kita sudah pikirkan. Ya, oh, konsumen akhir kita itu maunya ini, pricing-nya mungkin seperti ini cocoknya. Jadi, si reseller boleh saja sih memberikan masukan. Tetapi, mengatur kita nggak bisa. Bagi saya nggak ada. Kalau walaupun dia, saya di kolok-kolah dulu, ada yang saya putuskan aja. Walaupun dia besar, kontribusinya, terhadap saya, peduli amat saya. Apa hubungannya yang mengatur-ngatur amingannya? Karena, nggak bisa orang mengatur brand-nya kita. Itu kan brand-nya kita. Produk itu nantinya itu kan adalah, apanya, mediasi kita ya untuk brand-nya kita. Jadi, kan nggak mungkin, karena kebetulan aja misalnya resellernya nggak suka warnanya merah, dia bilang, eh, boleh dong, jadi biru. Kalau nggak, saya nggak mau lagi jadi reseller Anda. Loh, coba bayangkan ya. Kalau ada yang mengatur gitu. Rusak nggak itu? Iya, nggak bisa. Kan itu? Jadi, pertama, terima lah masukannya, tapi tentunya harus disampaikan baik-baik bahwa, saat kita sudah melakukan research mungkin, kita sudah memikirkan dengan mata, ini menurut kita yang dimaui oleh konsumennya kita. Nah, dia hanya menyampaikan aja, dia hanya sebagai corongnya kita, dia hanya sebagai mediatornya kita. Jadi, kesalahan teman-teman banyak memakai reseller, resellernya akhirnya suka-suka hatinya dia gitu. Menyampaikan pesannya aja ke konsumennya itu beda-beda reseller itu. Sehingga, komunikasi juga nggak jelas gitu. Padahal itu kan brand-nya kita, komunikasinya kita. Coba bayangkan misalnya, produk kita misalnya. Ya, produk kita misalnya, ceritanya soal kesehatan misalnya ya. Lalu reseller itu kan harus paham mengenai itu. Lalu tiba-tiba dia komunikasi ke pembelinya dia, wah ini bisa membuat anda kaya loh produknya ini, bukan sehat. Misalnya. Loh, tapi dia yang penting kan dia yang penting lakukan itu bagi dia. Lalu itu. Sehingga apapun yang dia komunikasikan, kalau kita nggak atur, kita yang harus mengatur cara komunikasinya mereka. kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi tadi jelas terkait dengan tanggung jawab masing-masing pihak, ekspektasi pun itu juga harus jelas ya ke reseller, Pak. Betul. Oke. Kita lanjut dari ada dari Mari Kodani ini, Pak. Ini pertanyaan di bagian apa, section bagian pertanyaan. Pak, siapkan tim dan benahin SOP dulu atau kita fokus peningkatan sales dulu, Pak? Pertanyaan saya adalah yang akan meningkatkan sales itu siapa? siapa, Melisa? Kita dan tim, Pak. Ya, kan ini pertanyaannya persiapkan tim dan benahin SOP dulu atau fokus peningkatan sales, oke? Yang meningkatkan sales itu kan orang itu. Jadi orangnya harus dipersiapkan. Jadi ini kadang-kadang kita cara berpikir kita adalah seolah-olah itu tidak ada hubungannya, gitu. Padahal untuk meningkatkan sales, ya orangnya harus dipenarin, gitu. SOP-nya harus dipenarin, kan? Gak bisa itu terpisah, gitu. Oh, tiba-tiba kita gak perlu ada orang, tiba-tiba sales kita ada, gitu. Kan gak mungkin, loh. Tiba-tiba orangnya kita ada tapi orangnya goblok semua. Gak di training, misalnya. Bisa gak meningkatkan sales? Ya, enggak, loh. Anak, loh. Benar, sir. Oke, kita udah jam 8.43 kita lanjut ke pertanyaan dari Irnal, Pak. Seberapa besar dampak jika pemimpin perusahaan meminta saran atau input atau kritik dari level paling bawah? Karena banyak yang hanya mendengar dari level leader atau manager. Ya, kalau pengalaman saya, dan boleh Anda tanya, siapa yang kenal dengan saya, apakah itu waktu saya di Shell, di Polkola, di Saryusada, di Danon, ya. Silahkan tanya mereka bagaimana saya. Biasanya saya akan mendengar dari semua pihak. Mulai dari tukang sapu, sopir, dan segala, sampai ke atas. Karena menurut saya, harus ada salurannya kita juga untuk mendengarkan semuanya, walaupun tentunya porsinya akan berbeda-beda, Tuh. Gitu. Oke, selanjutnya dari Rom Shah. Pak, bagaimana cara kita menemukan orang yang dipercaya untuk menjadi CEO atau penanggung jawab perusahaan? Ya, belajar di CEO development workshop itu. Jadi, Anda harus paham dulu CEO itu apa, tiga santan jawabnya, bagaimana, jadi di dalam CEO di workshop saya, kebetulan, kalau nggak salah, bulan April ini tanggal, ya, tanggal 6 dan 7 gitu. 6 dan 7 itu. Sehingga dari situ Anda tahu nih profilnya. Nah, dari profil itu baru Anda cari nih, siapa yang cocok dengan masing-masingnya itu. CEO-nya itu apakah itu melalui misalnya LinkedIn, melalui network editor, atau melalui misalnya komunitas-komunitas, tapi jangan dulu mencari CEO kalau Anda sendiri nggak tahu CEO itu apa sebetulnya, dan siapa, seperti apa orangnya. Kan itu yang penting gitu. Oke, pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, dari si Isan. Ya. Berapa banyak ideal indikator penilaian KPI, dan berapa persen ketercapaian KPI agar insentif bisa dibagikan Pak? Tidak ada matematisnya, tapi biasanya KPI itu jangan terlalu banyak juga. KPI itu yang inti-intinya gitu ya. Kalau terlalu banyak juga susah mengukurnya. Biasanya KPI itu mungkin ada 4 atau 5 hal yang kita ukur ya. Nah, tergantung Anda sih seberapa apa namanya, seberapa fleksibel Anda. Biasanya saya ya, kalau target 100% itu ada minimumnya yang harus mereka capai, misalnya 90%. itu biasanya 80-90% itu bisa dipakai. Kalau di bawah 80% Anda masih mau terima, berarti berarti apa istilahnya itu standar Anda ya standar Anda ya kurang menurut saya sih. Standarnya kan nggak excellent sih ya, berarti Anda mau terima. Sama seperti Anda kalau ujian itu Anda masih mau terima orang angka 6 itu lulus gitu. Atau Anda antar 8 atau 9-nya. Kan tergantung standar kita. Jadi kalau saya sih biasanya 90% itu masih bisa salah toleransi gitu. Ya tapi tentunya penghargaannya berbeda dong antara 100% dengan 90% atau 80%. Yes, betul sekali Pak. Dan itu jadinya kalau KPI itu tadi seperti yang Pak Budi bilang, kita sepakati bersama gitu ya Pak ya. Kita sepakati bersama. Dan dari awal. Dan tolong diingat, tolong lihat di feed atau posting saya sebelumnya bagaimana cara membuat smart objective S-M-A-R-T. Nah ini dia. KPI itu pakai S-M-A-R-T itu. Dimana harus set spesifik, harus bisa diukur, harus bisa harus bisa dicapai, dan masuk akal, reasonable. Kemudian ada waktunya. Jadi kalau Anda masih KPI yang nggak masuk akal juga, ya mereka nggak bisa chip ya. Siapa yang salah? Salah satunya salahnya kita. Yang tidak melihat itu masuk akal atau tidak. Benar sekali Pak. Ya. Oke Pak Budi. Sekarang udah jam 8.47. sepertinya Pak Budi di saya loading nih. Ya. Ya. Nah, tadi itu pertanyaan dari teman-teman sudah saya capture Pak, jadi bisa kita bahas di sesi berikutnya. Ini kalau kita terusin sampai jam 12. di minggu depan ya, kita lanjutin. Atau dengan Pak Bas, hari Senin juga boleh. Ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk business partners, thank you udah join di sesi business QNA di hari Rabu ini, dan di hari Sabtu kita ada business forum di jam 10 sampai jam 11.30. Topiknya itu juga bagaimana cara kita memotivasi tim, dan juga bagaimana cara agar tim kita itu konsisten kerjanya. kan salah satu pertanyaan juga gimana nih supaya mengatasi tim yang demot, tim yang matas, yang awal-awalnya semangat, terus kehilangan semangat. Nah, ini kita akan bahas, kita akan belajar langsung dari Coach Fernie di hari Sabtu di business forum ya teman-teman bisa daftar, bisa cek feed-nya business ID untuk daftar. Dan ketemu lagi di business QNA Sabtu depan jam 7.45. Di hari Rabu maksudnya. iya, di hari Rabu dan hari Senin. Hari Senin. 5 malam. Oke, thank you semuanya, teman-teman semuanya. Sayang banget ya. Nanti kita dicatat ya. Malisa ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti kita jawab lagi. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Sudah hadir. tak että. Jsem além si problemet. kemteri jahwe.